Hari proklamasi, saya mengajak teman-teman buruh yang konsumsi saya laki-laki, dari 7 tahun yang lalu, setiap tahunnya 14 Agustus, buruh saya lipatkan untuk acara berdiri, untuk melundukkan kepala sejenak, guna memberikan pengalamanan kepada pahlawan bangsa kita. Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bapak proklamator dan pahlawan-pahlawan yang lainnya, kita tahu bahwa meraih kemerdekaan itu tidak gampang. Bahaya Adilu, dengan cara saya, saya mengajak teman-teman, di samping saya ajak Amel Bendera membaca Pajakila dan menghormati Bendera Sangsaka, maupun doa kepada para pahlawan, saya berikan juga mereka itu vitamin-vitamin, biar semangat kerjanya mereka bisa mengatasi terbaik, daripada sebelumnya. Dan terima kasih kepada Bung Karno, yang begitu setiap tahunnya mendukung, sebagai keluarga negara yang baik, disitulah semangat nasionalismenya, semangat patriotismenya, demi kepentingan bangsa dan negara, agar regenerasi bangsa kita ke depan menerimanya dengan baik-baiknya. Bahwa mencapai keadilan sosial tidak gampang seperti teori yang diucapkan oleh para tokoh-tokoh kita. Tapi keadilan sosial praktek betul untuk kepentingan berbangsa dan berbangsa.